Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel KomputerHP Dalam video kita kali ini, kita bakal bahas tentang satu web browser baru Yang katanya lebih kenceng dan lebih bagus dibandingkan Chrome dan juga Mozilla Firefox Seperti yang kalian tau, bahwasannya untuk Chrome dan juga Mozilla Firefox itu lebih umum dibandingkan browser-browser lainnya Terutama juga Opera, kalau saya sendiri saya lebih suka Opera ya disini Disini saya menggunakan Opera Browser Nah, kalau kalian sendiri menggunakan browser apa? Mungkin kalian bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mungkin pakai browser selain Chrome Nah, disini saya punya suatu rekomendasi browser baru Bukan rekomendasi sih, cuma kita ulas satu browser baru yang katanya jauh lebih baik dibandingkan Chrome dan juga Mozilla Firefox Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini Dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat beritahuan ketika ada update terbaru dari channel KomputerHP ini ya Nah, browsernya adalah brief Ini bisa ketikan langsung brief browser Brief browser ya Nah, aplikasi browser ini tersedia untuk semua platform Kenapa? Saya bilang seperti itu kalau kita masuk ke situsnya seperti ini Kemudian kita masuk ke bagian download disini, kita bukanya tab saja Nah, brief browser ini tersedia untuk Android juga Kalau kalian ketikan disini, misalkan saja Play Store Nanti bakalan muncul seperti ini Untuk Play Store-nya ada sendiri Jadi kita masuk ke sini dulu Nah, di bagian download ini ada tersedia untuk beberapa platform Misalkan untuk Windows yang 64-bit, kemudian Windows 32-bit, kemudian Mac OS, kemudian Linux Semuanya bisa kalian download dari sini ya Kemudian disini kalau kita masuk ke Play Store Kalian tinggal masuk saja ke brief privacy browser Kemudian di App Store juga ada Jadi untuk pengguna Android dan juga iPhone Kalian bisa menggunakan browser ini Jadi kalian bisa download Dan disini tagline-nya adalah browser privacy fast free and safe browser Dan ini cukup banyak yang pakai, kalian bisa lihat disini ya Dan sudah di-download sebanyak 10 juta kali lebih Nah, disini adalah untuk yang versi iOS-nya Jadi kalian bisa download aplikasi ini untuk Android, iOS, kemudian untuk Windows, Macintosh, dan juga Linux Disini saya langsung kita coba saja Disini saya sudah download Aplikasi Brave-nya Disini kalau untuk Mac ya .dmg Tinggal kita double-klik Nah, disini kalau sudah terbuka seperti ini Tinggal kita drag and drop saja icon ini ke icon application Nanti bakalan ter-copy dan ter-install secara langsung ke sistem operasi Mac kita Tinggal kita tunggu saja seperti ini Kapasitasnya sekitar 242 MB Cukup gede ya untuk aplikasi browser seperti ini ya Kita tunggu sebentar Nanti bakalan muncul di bagian launchpad ini Atau launcher dari Macintosh kita Nanti kalau kalian pakai Windows juga sama Kalau Windows ya tinggal next, next, next saja Nah, ini sudah selesai berarti sudah bisa kita panggil dari launchpad Nah, disini kalian bisa lihat sudah muncul Brave browser langsung kita coba saja Tampilannya kayak gimana Kita jalankan Disini langsung kita klik open Dan dia langsung akan terbuka sebagai browser baru Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya coba juga sebelumnya Cuma saya uninstall Dan hasilnya adalah seperti ini Langsung saja kita ulik disini Misalkan saja kita buka brief browsernya seperti ini Ini sudah saya ubah menjadi brief browser dengan tema drag Kalau kita masuk ke bagian brief preference Disini ada pengaturan yang bisa kalian lakukan Mulai dari get started Extension Extension-nya bisa mengikuti extension dari Chrome Jadi extension-nya bisa ikut sama persis dengan extension yang ada di Chrome Jadi kalau kalian punya extension Chrome Kalian bisa terapkan di brief browser ini juga Kemudian ada synchron, shield Kemudian disini shield untuk pengaturan add control, cookies, fingerprint protection, kemudian lain sebagainya Kemudian disini juga ada script blocking Kalian tinggal klik saja untuk mengaktifkan Kemudian ada social media blocking Kemudian disini ada search engine defaultnya Kemudian ada appearance Jadi disini ada pengaturan untuk brief color-nya Bisa drag atau light Oke, bisa lihat ini adalah light Ini untuk bentuk dark Kemudian untuk theme-nya Bisa kalian atur atau download dari Chrome browser Jadi secara otomatis dia bakalan cari dari Chrome Store Jadi kalau kalian klik disini bakalan lari ke Chrome Store seperti ini ya Untuk mencari tema untuk brief-nya ini Kemudian disini ada settingan lain Ya sama seperti font size Kemudian ada settingan untuk Customized Font Bisa kalian pilih juga disini Disini ada additional setting Bisa kalian pilih yaitu ada privacy and security Ya mungkin ada send a do not track request with your browser traffic Dan lain sebagainya Jadi intinya kita bisa melakukan berbagai hal yang sama persis seperti halnya kita melakukannya di Google Chrome Jadi mulai extension dan lain sebagainya Nah seperti itulah tentang pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat tentang brief browser ini Kalau kalian ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Kalau menurut saya pribadi sih tampilannya sama sekilas dan juga fungsi-fungsinya hampir sama seperti Google Chrome Tapi saya lebih suka untuk Opera Tapi kedepannya mungkin akan saya pakai untuk install extension Chrome di brief browser ini Dan juga pakai tema-tema yang mungkin ada di Chrome Nanti bisa saya pakai di brief browser ini Tanpa harus menginstall Google Chrome disini ya Nah seperti itulah tentang pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya